Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Camjib, terima kasih sudah enggak klik video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya guys, oke disini ada sebuah video negara terkaya di Asia Tenggara 2021 guys, jadi langsung saja kita play videonya, let's go, oke, ini dari channel Awesome Studio, oke, selamat datang di channel Awesome Studio Awesome, oke, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia, negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil, salah satunya di Asia Tenggara, nah, bicara tentang Asia Tenggara dari sebelas negara di ASEAN, kira-kira negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakah Indonesia, inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke Oh, Myanmar Berita tentang wanita presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini, oke Namun, yang menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk, oke Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021, tentu membuat kondisi negara ini tidak aman, oke Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 USD per tahunnya Oke Nomor 10 10, Kamboja Kamboja Di posisi 10 ada Kamboja Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri Namun, fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah Perang saudara dan carut marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi Anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja Kasihan ya Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana hanya mencapai 1.400 USD saja Oke Nomor 9 9, Timor Leste Oh, Timor Leste Meskipun tergolong negara baru, Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara Oke Namun tetap saja memprihatinkan, karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia Oke Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergisi untuk mangaran sehari-hari Kasian banget sih Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 USD per tahunnya Oke Nomor 8 8, Vietnam Oh, oke Di peringkat 8 ada negara Vietnam Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya Oke Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam Apa itu? Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri Oh ya, banyak Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 Wow Oke Nomor 7 7, Laos Laos Oke guys Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik Bahkan Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan Oke Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia Oke Dilihat dari pendapatan per kapitanya Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 USD per tahunnya Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam Betul, betul, betul Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya Tentu saja patut Indonesia tiru Oke Bagus sih dia Yang ke-6 Ternyata Filipina Sempat menguat di tahun 2019 Ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit Semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia Oke Sebagian besar kemiskinan di sana diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan di penisaan Letak geografis Filipina pun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil Pendapatan per kapitanya mencapai 3850 USD per tahunnya Yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN Wow Ini nomor 1 sama nomor 2 Mana guys ya Penasaran saya nih Nomor 5 5 Indonesia What? Kenapa Indonesia 5 gitu ya Tapi keren banget sih Mengingat Masih di angka 5 gitu Oke 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 Ya sih Covid-19 ya Allah Silakan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles Betul 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 Nomor 4 Thailand Oh Thailand guys Oke 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 Wow Wow Krisis yang terjadi tahun 1998 silam Thailand merupakan salah satu negara Yang tumbuh ekonominya sangatlah baik Namun di tahun 2021 ini Thailand juga terdampak Dan terancam krisis Berita mulai membuka diskotik Klub-klub dan juga beberapa wisata Yang merupakan daya tarik utama Wisatawan datang ke negara Gajah putih ini Oke Yang nomor tiga Siapakah ini? Malaysia kah? Oh Malaysia guys Oke Ini negara kecil Tapi nomor tiga keren Oke Wow Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia Mereka berada di angka 11.200 dolar Pertahunnya Sektor yang paling mempengaruhi Ekonomi Malaysia Berada di bidang Agrikultur Oh iya kah? Kemudahan ekspor Yang mereka jalankan pun Cukup banyak Mempengaruhi Tumbuh ekonomi mereka Ekspornya ini Benar guys Oke oke Bisa ditiru ini juga ya Nomor dua 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 Brunei Darussalam Oh Meski tidak terlalu nampak di peta Dua negara di posisi teratas ini Sangatlah luar biasa Brunei berhasil menduduki peringkat kedua Dengan pendapatan per kapita Mencapai 32.230 dolar Pertahunnya Guys Iyalah 32.000 guys Brunei punya minyak dan gas Yang bisa diekspor Sebagai pendorong utama Ekonomi mereka Oke Plusnya Fluktuasi sektor utama mereka Menjadikan rentangnya Kekuatan ekonomi Brunei Di masa mendatang Oke Wow Nomor satu Singapura pasti Satu Singapura Betul kan Negara yang menjadi negara terkaya Se Asia Tenggara Justru ialah negara kecil Yang terhimpit oleh negara-negara besar lainnya Wow Singapura mempunyai kemajuan Pengelolaan ekonomi Yang sangat maju Dibandingkan dengan negara tetanggal Termasuk Indonesia Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar Yakni mencapai 59.950 59.000 Singapura juga sangat transparan Soal ekonomi mereka Korupsi disana pun Sangatlah kecil Sehingga Semua dana Tepat pada tempatnya Korupsi Korupsi Jadi Sangat mendukung Pertumbuhan ekonomi Di negara sendiri Jadi tau kan Sekarang Apa saja Yang harus Diperbaiki Di Indonesia Banyak sekali Terutama korupsi Ini banyak banget Korupsi Oke guys Dan soh Mengakitkan sekali Indonesia Di urutan kelima Ya lima Dan Malaysia Di urutan ketiga Brunei kedua Dan Singapura Pertama guys So itu merupakan PR Semua bagi kita Semoga kita ini Semakin maju ke depannya Dan semakin Bersaing lagi Dari sektor ekonomi Dan juga Apa namanya SDM nya teman-teman Oke Mungkin itu saja Reson kali ini So ya gimana menurut teman-teman Tentang video ini Dan Ya Saya gak mau ngomong apa-apa ya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, subscribe Pokoknya Teman-teman aja Yang ramaikan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax